Kejahatan jalanan kini kerap meresahkan masyarakat di kota Bandung. Pada Rabu dini hari, ditemukan dua orang pemuda tewas tergeletak di jalan Sudirman, Bandung, Jawa Barat. Kedua orang diduga menjadi korban kejahatan jalanan, namun untuk kepastian motif, polisi masih melakukan penyelidikan. Warga sekitar mengaku melihat kondisi kedua korban penuh luka dengan bersimbah darah tergeletak di jalanan. Rionnya saya kurang tahu, saya keluar itu jam setengah lima, sudah ramai gitu, sudah ramai, ada yang satu tergeletak, yang satu sudah masuk ambulan. Sudah masuk ambulan? Sudah masuk ambulan. Jadi, si korban sendiri sudah meninggal atau dimana? Kalau kelihatannya sudah meninggal, jadi meninggal di sini. Sementara itu, dalam Kulon waktu lima jam, unit reskrim Polsekta Bandung Kulon berhasil meringkus dua pelaku Rabu pagi. Salah satu pelaku dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap petugas. Peristiwa penusukan yang menewaskan dua orang berawal dari pelaku yang tengah memepet korban, mendapat perlawanan, hingga keduanya sempat bertikai. Karena mendapat perlawanan, pelaku menusukan senjata tajam kepada kedua korban, hingga tersungkur dan tewas. Tidak lama kemudian, laporan oleh masyarakat, ada di TKP, Polsek Bandung Kulon, kecepatan dari anggota Polsek dan olah TKP, kemudian melakukan pengejaran antara pelaku. Kurang dari lima jam, dari waktu kejadian, pelaku berjumpa dua orang telah ditangkap oleh pedigit Polsek Bandung Kulon. Polisi mengamankan barang bukti dua unit sepeda motor milik korban, dan dua bilah pisau yang dipakai pelaku untuk menusuk korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 12 tahun penjara.